Pemirsa sidang lanjutan mantan sekretaris daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menjalani sidang keempat di pengadilan negeri tipikor Bandung. Dalam agenda sidang kali ini, kuasa hukum terdakwa menghadirkan saksi ahli dari Pemprov Jabar terkait keabsahan surat persetujuan substansi Gubernur Jabar mengenai RDTR Pemka Pekasi. Sidang kasus luar perizinan megaproyek Mekarta dengan terdakwa Iwa Karniwa kembali digelar di pengadilan negeri tipikor Bandung. Dalam agenda sidang kali ini, kuasa hukum terdakwa menghadirkan dua saksi ahli dari Pemprov Jabar. Saksi yang dipanggil yaitu Febriadi yang menjabat di Kearsipan Pemprov Jawa Barat dan Aang dari Biroh Hukum Pemprov Jawa Barat. Dalam keterangannya, saksi menjelaskan terkait dokumentasi surat dimensi hukum serta penjelasan mengenai arsip yang ada di Pemprov Jawa Barat. Jaksa KPK Ferdinand Adinugroho mengatakan, saksi yang dihadirkan ini mengenai surat secara formil, ahli tidak mengetahui secara fakta. Keterangan saksi hanya menjelaskan terkait surat tidak mengarah kepada substansi. Saksi tadi hanya menerangkan terkait dokumentasi surat di Pemprov Jawa Barat terkait surat-surat yang ada dimensi hukumnya seperti itu, bagaimana pengarsipannya, bagaimana dokumentasinya, seperti itu. Berkaitan dengan terdakwa sendiri seperti apa? Tadi kebetulan hanya hanya formal ya, jadi bagaimana format surat dibuat, bagaimana proses pengarsipannya, hanya seperti itu saja, tetapi tidak masuk ke substansi terkait perkara ini. Hanya secara formal, tata naskah persuratan dan sebagainya yang berlaku di Provinsi Jawa Barat. Sementara menurut kuasa hukum terdakwa, pihaknya menghadirkan saksi ahli dari Pemprov untuk menjelaskan surat persetujuan substansi Gubernur Jawa Barat mengenai RDTR Pemkap Bekasi sejauh mana keabsahan surat permohonan dari dinas terkait. Kemudian, salah satu ini ada waktu, ada isi, kemudian ada juga yang harap pertanian. Nah, ini kan baru-baru yang sejak. Nah, terus? Ya, surat yang mana? Maksudnya yang mana ini? Yang, oh, surat yang tadi. Yang RDTR itu saja ini? Ya, persediaan substansi. Nah, persediaan substansi kita belum-belum di seberi. Kemudian juga belum ada, apa namanya belum ada peti, malah saya belum ada waktu. Kemudian juga belum ada nomor, kemudian butuh tangan-tangan. Nah, kemudian di belakang juga ada surat permohonan dari dinas terkait. Sidang akan dilanjutkan pekan depan demi mempercepat sidang kasus uap Mega Proyek Mekarta dengan melibatkan Sekda Jabar Iwakarniwa. Yuwena Kurniawan, Bandung TV